Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Kejari Siak lakukan pemusnahan barang bukti rampasan tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak 78 perkara. Di antaranya narkotika sebanyak 56 perkara, orang dan harta benda oh harta 21 perkara, dan tindak pidana umum lainnya 1 perkara. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kejari Siak dan disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Ketua Pengadilan Negeri Siak, Unsur Forkom Pimda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda di Kabupaten Siak. Dikatakan Tri Anggoro Mukti Kepala Kejaksaan Negeri Siak bahwa total keseluruhan barang bukti sebanyak 751 item berupa narkotika jenis sabu 72 gram, senjata tajam dari perkara pencurian, penadahan, penganiayaan, pengeroyokan, dan perkara kehutanan. Terkait pada kegiatan hari ini, penyusnahan barang bukti yang perkaranya sudah inkrah dari tahun 2020 sampai Maret 2023 ini, yang kita musnahkan ada beberapa item, salah satunya narkotika sebanyak 56 perkara, 595 item barang bukti yang terdiri dari jenis sabu sejumlah 72,3 gram. Yang statusnya merupakan barang bukti yang dimusnahkan. Selanjutnya ada perkara-perkara yang terkait menyangkut orang dan harta benda sebanyak 21 perkara, 144 item barang bukti yang tertiri dari perkara pencurian, penadahan, dan penganiayaan, serta pengeroyokan. Selanjutnya ada perkara tidak pidana umum lainnya, satu perkara, 12 item barang bukti menyangkut perkara keutanan. Total keseluruhan barang bukti yang kita musnahkan pada kesempatan hari ini, sebanyak 751 item atau 78 perkara. Kepala Kejaksaan Negeri Siak juga mengharapkan dengan adanya tren perkembangan tindak pidana yang didominasi kasus narkotika, seluruh masyarakat dapat saling bekerjasama untuk menekan kasus tersebut, agar Kabupaten Siak dapat lebih aman lagi dan dapat dicegah serta tertib hukumnya pun dapat teratasi. Perlu peran serta dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Siak untuk mengantisipasi, menggandeng segala elemen, baik itu dari lembaga masyarakat, apalagi khususnya di Siak, Kabupaten Siak ini kan lembaga adat melalui Rio ada, mungkin bisa mengaktifkan kembali atau mengeksistensinya, peran serta-nya di setiap kecamatan ada itu, lembaga adat melalui Rio saya tahu itu ada, tempat mengantisipasi supaya untuk mencegah masyarakat ini melakukan tindak pidana atau permasalahan-permasalahan yang kecil di masyarakat, sehingga jangan sampai permasalahan-permasalahan yang kecil itu dibawa ke ranah hukum, atau mungkin peran serta masyarakat lah sebenarnya terjadinya keterlibatan hukum sipil di masyarakat. Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum ini dilakukan dengan cara diblender, dibakar, dan dihancurkan. Pada kesempatan ini juga sekaligus penanda tanganan berita acara pemusnahan. Tim Liputan mengabarkan.